salam pinggir lapangan dari Persebaya Rendi di Persebaya mulai 2008 2010 akhir tahun 2000 terus sampai 2013 akhirnya banyak lagi tahun 2011 Rendi ikut mengangkat Persebaya ke Jumsi teratas Randa jadi total berapa musim berapa musim berapa musim tahun 2009 Junior berapa musim dan Persebaya Junior Junior 2 nggak juara Rendi Junior itu nggak itu sih nggak ada dulu Liga Nasionalnya dulu di Jatim sejak waktu itu nggak lah bagus penur kalau misalkan tapi Rendi ini termasuk spesial karena pemain Persebaya yang di Persebaya Budi Sudarsono Anang Makrup Rendi ini Rendi saya tahu Persebaya ini Rendi waktu itu memang diajak Kota Aji Ya sebenarnya Kota Aji yang ajak ke Persija terus ada ke Rukun Rendi satu musim Rendi oke satu musim terus ke Persik balik Persik lagi berarti dua kali di Persik pernah di Persik di Persik di Persik ke Persik 2014 akhirnya ke Persija Persija balik lagi ke Persik kembali lagi ke Persik kembali ren kenapa waktu pas mundur posisi sebagai kapten mundur meninggalkan Persebaya memang sudah pengen mundur atau memang usia atau ada tawaran memang ada yang lain ke klub yang baru memang memang ya apa ya ya jujur aja mungkin sekarang banyak pemenda terus terang sekarang lebih tepat karena mungkin saya juga usia sudah lagi usia 30 tujuran ya 35 hampir 36 nah itu ya Kota Aji juga menyampaikan waktu itu sebenarnya saya juga ingin bertahan tapi yaudahlah banyak pemenda kan Kaji ya baik-baik menyampaikan ke saya bahwa mau pakai muda-muda Persik yang tahun intinya yang gak mau rendi bertahan atau memang manajemen sudah menginginkan trendi untuk keluar ya manajemen kemarin sebenarnya manajemen karena memang ya saya sadari sekarang banyak pemain muda kayak Marsel bisa disebut dipaksa keluar atau enggak kalau saya enggak dipaksa memang ya secara baik profesional kan jadi yaudah saya akhirnya keluar tapi di satu musim terakhir sebelum rendi keluar itu memang sudah jarang main ya yang di tahun kemarin covid itu ya tidak atau memang persaingan yang kecantaran ya saya rasa memang persaingan yang ketat banyak pemain-pemain yang muncul seperti Marcelino bagus-bagus ya saya menyadari banyak pemain muda sekarang yang banyak yang masuk timnas dari Persibaya tapi sebelumnya kan rendi juga pernah di timnas rendi zaman ikut adi ikut sama padang nil ikut ikut waktu itu tapi pas mau berangkat enggak rend waktu itu diajar 10-0 rend ya Indonesia ikut 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 lawan mana itu rend ya lawan barren barren ya karena persiapan atau memang lawan yang bagus iya pertama memang persiapan persiapan waktu itu main menuh itu kan di kartu merah dua itu kaji juga dari menit pertama siapa samsidar bagi rendi pertandingan itu yang paling diingat paling baik ada lagi selain kalah 10-0 ya paling enggak mengenakan aja ya itu kan buat pengalaman pasti orang mengalami manis baiknya dalam sepak bolangan ketika pertanding ketika di luar pertandingan tapi ketika dipegang kojeksien sama sempat masuk juga ya kojeksien belum waduh itu di Solo itu udah ikut lawan milipin enggak oh kemudian memang sekarang cita-cita rendi memang istilahnya hampir pasti mau jadi pelatih ya dijalani aja sekarang rendi sudah berlisensi C udah ada C-Jeng mau ke B nih insya Allah kemarin sudah bicara sama abos tapi status pelatih di Kelut Putra sudah pelatih direktur teknik atau di Kelut Putra SSB Ini strukturnya itu Ada Good Puston yang direktur teknik Sama Good Nurulida Saya pelatih kepalanya Bagi Randy kan sama Pustonnya Namun identik Randy menggap Puston sebagai sosok seperti apa? Motivator? Apa gitu? Motivator ya Tapi apa ya Contoh Ketika kita ingin Menjadi pemain profesional Bukan hanya pemain java bola Dari atitudenya Terus Gaya bermainnya Sejak kecil kan Puston Sudah juara kan Waktu muda di persepahnya Dan saya waktu itu juga melihat Apalagi kan Puston juga Sering cetak gul Jadi itu yang membuat di kampung itu Jadi panutan Jadi contoh yang lain Sampai sekarang? Sampai sekarang Kayak Good Nurulida Cak Taji Setaji Seperti itu Banyak men Tapi ada kenangan yang Mungkin bukan banyak orang tahu Waktu sampai Waktu mau pindah Atau didatangi supporter Yang sepertinya Gak rela sama pindah Waktu itu mau pindah Kemana Rene Oh Ke ini Persepahnya Yang satunya Waktu sebelum ke Persik Saya Di Persepahnya Ini Apa namanya Kan ada dua lisma dulu Sempat ke situ Ya ngobrol baik-baik aja Sama Bonek Waktu itu Dan ada Ada dekat satu dua orang Ya izin baik-baik Gimana Karena kan Waktu itu memang Kita tidak gajian Lapan bulan setengah Tahun 2013 itu Lapan bulan setengah Ya Saya Istri saya Waktu itu Dalam keadaan Mengandung Anak keberapa Anak yang pertama Anak yang pertama Akhirnya Iya saya Untuk memutuskan Diajak KUTRD Waktu itu Latihan pertamanya Hanya ikut latihan aja Tapi Lama-lama Oh sempat ikut latihan Kecebo yang satunya Oh Ikut Hampir Satu bulan Menanggal Iya menanggal Gak sampai satu bulan juga Satu minggu Apa-berapa Itu akhirnya Ya Banyak bonek Yang bilang saya Kutianat Tapi itu ya Memang Apa ya Saya dalam keadaan Bingung Ketika istri saya Melahirkan Ya jujur aja Lapan bulan setengah Kita gak digaji Hidup dari mana Mengandalkan Ya bukan apa Mengandalkan Mertua Tabungan Ada tabungan Cuma memang Sempat ikut Ya pertandingan Pantai Undangan Terus Tarkam Ya waktu itu Ya jujur aja Memang Jual sepeda motor Misalnya Saya kan Satu iya Waktu itu Ya saya jual Buat Kan sesar Soalnya Anak saya yang pertama Jadi Waktu itu Betul biaya Akhirnya Alhamdulillah Perjalanannya Waktu Ketika Ada polemik Seperti itu Dengan bonek Gimana Gak bisa Pindah Ya satu Dua orang Gak seramis Sekarang Kalau sekarang kan Media sosial Dulu bisa-bisa Saya diserang Sudah besar Sudah besar Sudah besar Kandungan Sudah besar Saya juga Akhirnya Ditelepon Saya enggak Persekikan Anak pertama Akhirnya Ditelepon Di Persi Kediri Ya Saya rasa Mas Jepri Duihadi Bagi saya Penolong Rezeki Buat keluarga saya Setelah itu Mulai normal lagi Kehidupan Ya mulai lagi Tapi Nyangka Enggak Ketika di Persi Sampai Enggak Bayaran 8 bulan Itu Sampai Merima Atau Sudah memang Mau lari Memang Dijalani 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 Banyak Pemain Pemain Yang lari Waktu itu Banyak Yang keluar Saya Tau Kandungan Satu Kamar Ya Komitmen Aja Ya Enak Aja Apalagi Yang Dicari Di Persi Bayakan Nama Saya Waktu Alhamdulillah Waktu itu Di Persi Bayi Bisa 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 Sekarang Bisa 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 Setengah itu Tidak sedih Tapi Kenyamanan Kenyamanan Di Persi Bayi Itu Di Karanggayam Latihan Juga Dekat Tinggal Jalan Kaki Juga Semes Ke Lapangan Apakah Salah Satunya Loyalitas Juga Untuk Bertahan Walaupun Tidak Dikaji Lapan Bulan Ya Saya Apa Mas Waktu Itu Belum Mengenal Loyalitas Itu Kepada Seperti Apa Ya Hanya Nyaman Aja Kalau Saya Nyaman Di Persi Bayi Kalau Orang Bekerja Itu Nyaman Sama Lingkungan Sama Teman Itu Ya Enak Aja Kita Jalan Sekarang Sudah Mulai Masih Pelatih Walaupun Masa Ujur Ada Keinginan Misalnya Kan Dekat Sama Kut Ustau Diasa Ke Persi Bayi Melatih Kelompok Umur Atau Mulai Dari Situ Setelah Pensiun Atau Memang Mau Ngabdi Ke Klub Barunya Ini Ya Untuk Mereka Sekarang Saya Bekerja Kepada Mereka Jadi Apapun Itu Saya Istilahnya Nganut Apalagi Ada Pak CEO Pak Amer Itu Juga Orangnya Baik Sekali Ada Pak Rony Juga Ya Menyuruh Saya Untuk Lisensi Kutus Ton Juga Ayo Nang Itu Sering Chatting Juga Hubung Tapi Ya Itu Apa Ya Namanya Hidup Ya Saya Ikuti Alurnya Gak Pernah Saya Bengin Ini Sepak Bola Kan Saya Juga Dari Sepak Akro Futsal Lagi Sepak Bola Semuanya Kan Saya Jalan Jadi Alhamdulillah Sekarang Sepak Bola Besok Kan Gak Tahu Mau Jadi Pelatih Bisa Pelatih Voli Pelatih Renat Langkah Sireno Ya Sireno 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 Bye guys